Intro Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan terkini. Ya, dan kita mulai berita pertama. Surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Sementara itu sejumlah pihak menilai edaran ini tidak terlalu berpengaruh karena undang-undangnya mengatur sudah ada sejak lama. Surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian menuai kritik. Surat ini dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas memberikan catatan terkait surat edaran ini. Ada kekhawatiran jika hate of speech dianggap menyinggung nama pemimpin, nama elit politik, nama pribadi, lalu kemudian merendupkan kebebasan pribadi-pribadi dari setiap warga negara menyampaikan pendapatnya. Sementara itu, pengamat hukum Iwan Iryawan menilai surat edaran ini tidak terlalu berpengaruh karena undang-undangnya mengatur sudah ada sejak lama. Ada nggak ada surat edaran, undang-undang telah mengatur. Siapapun menemukan kebencian bisa kena KUHP maupun kena undang-undang IT. Setidaknya itu, dua undang-undang bisa kena. Jadi surat edaran itu hanyalah memperkuat bagaimana institusi kepolisian menangani perkara-perkara menyembuhkan kebencian. Perihal ujaran kebencian ada yang menjadi delik aduan dan delik biasa. Delik aduan di proses adanya laporan dari individu atau kelompok yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa diproses bila ada hal-hal yang diungkapkan ke publik yang dinilai memenuhi unsur bentuk ujaran kebencian. Misalnya seseorang yang menghina saya, ya saya lapor kepada penyidik, nanti diperiksa sesuainya di mana. Kita proses, bukan kita menindak ya mbak ya. Kita proses, peribiasa kalau nanti kita ajukan ke penuntut umum, nanti penuntut umum mengajukan ke proses pengadilan, hukumlah, pengadilanlah yang akan nanti menentukan. Pada 8 Oktober 2015, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengeluarkan surat keedaran untuk penanganan ujaran kebencian. Yang masuk dalam kategori ujaran kebencian atau hate speech adalah keekspresi atau pernyataan yang bisa memicu timbulnya kekerasan fisik. Bentuknya dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Tim Liputan melaporkan untuk NET.